Guna menjawab adanya kebutuhan bantuan pinjaman dana bagi mereka yang ingin menempuh jenjang pendidikan tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya tengah membahas skema pinjaman bunga rendah untuk pendidikan atau student loan dengan lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Pengkodokan skema tersebut turut mempertimbangkan kewaspadaan terhadap berbagai masalah yang mungkin timbul. Seperti kasus gagal bayar yang kerap terjadi dalam sistem student loan yang diterapkan di Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta selasa 30 Januari. Maka kita juga akan melihat, kita sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard. Dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus kita nanti capture di dalam desainnya. Dia pun menegaskan bahwa program pinjaman yang tengah di ramu itu mencerminkan upaya pemerintah untuk terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara Muartakan.